Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey Volleymania, setelah berakhirnya turnamen bola volley antar negara-negara Eropa yang bertajuk Eurovolley 2023, C.E.V., selaku induk bola volley di Eropa, membentuk The Dream Team. The Dream Team ini dibentuk melalui voting yang dilakukan oleh C.E.V. di halaman Youtubenya, EuroPan Volleyball. Dan inilah The Dream Team Eurovolley 2023 yang diperoleh dari hasil akhir voting tersebut. Voting itu sendiri ditutup pada tanggal 11 September kemarin. Volley 1 dan Volley Wattie, Bu Cama terbangun sangat pagi, gara-gara mimpi Dracula. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja. Anjay! Dan selamat datang kembali di channel Gasuka Volley, channel yang selalu mencoba memberikan informasi menarik seputar dunia bola volley. Di posisi outside hitter 1, ada Magdalena Stisiak dari Polandia. Dari 30.000 suara yang mengikuti voting, Stisiak memperoleh 83 persen suara. Mengungguli Halena Kezet dari Perancis, yang mendapatkan 7 persen suara. Mihaela Maljinkova dari Republik Ceko, yang mendapatkan 6 persen suara. Dan ada juga Adelina Budai dari Rumania, yang memperoleh 4 persen suara. Outside hitter 2, pemain yang terpilih adalah Ebrar Karakurt dari Turki. Dari total 72.000 suara yang mengikuti voting, Ebrar mendapatkan 89 persen suara. Di bawahnya ada Miriam Silla dari Italia yang mendapatkan 9 persen suara. Lanna Stigrod dari Jerman yang mendapatkan 1 persen suara. Dan Oleksandra Milenko dari Ukraina, yang juga hanya mendapatkan 1 persen suara. Sekarang kita beralih ke posisi middle blocker 1, pemain yang terpilih adalah Zehra Gunes dari Turki. Dari total 76.000 suara yang mengikuti voting, middle blocker Fakif Bank tersebut memperoleh 59 persen suara netizen. Zehra mengungguli rekan satu timnya, Ida Ardem Dundar, yang mendapatkan 35 persen suara. Lalu ada juga Agniska Korneluk dari Polandia yang mendapatkan 4 persen suara, dan Amanda Marin dari Perancis yang hanya mendapatkan 1 persen suara. Sementara untuk middle blocker 2, pemain yang memiliki voting paling tinggi adalah Marina Lubian dari Italia. Dari total 32.000 netizen yang mengikuti voting, Marina Lubian mendapatkan 48 persen suara. Diikuti oleh Maya Aleksic dari Serbia yang mendapatkan 36 persen suara, Indy Bayen dari Belanda mendapatkan 9 persen suara, dan Marlis Jansens dari Jerman yang mendapatkan 8 persen suara. Kita lanjutkan pada posisi satel, pemain yang memiliki voting paling banyak adalah satel asal Turki, Jan Suasbay. Dari total 68.000 orang netizen yang mengikuti voting, Jan Suasbay memperolah 75 persen suara. Di bawahnya ada Maya Ominovic dari Serbia yang mendapatkan 13 persen suara, Joana Wolos dari Polandia yang mendapatkan 7 persen suara, dan ada juga satel asal negeri pizza Italia, Alessia Oro, yang mendapatkan 5 persen suara. Kita lanjutkan lagi, sekarang ada dari posisi oposite. Pemain yang terpilih oleh netizen adalah Melissa Forges dari Turki. Ada 98.000 netizen yang mengikuti voting ini, dan Melissa Forges mendapatkan 82 persen suara. Diikuti oleh Tiana Boskovic dari Serbia yang mendapatkan 13 persen suara, Ekaterina Atropova dari Italia yang hanya mendapatkan 3 persen suara, dan ada juga Isabel Haag dari Sweden yang bahkan hanya mendapatkan 2 persen suara. Yang terakhir, ada dari posisi libero, di mana pemain yang mendapatkan voting terbanyak di posisi ini adalah Gizem Orge dari Turki. Dari total 53.000 suara yang mengikuti voting, Gizem memperoleh 92 persen suara. Jauh di bawahnya ada Eleonora Versino dari Italia yang hanya mendapatkan 4 persen suara, Alexandra Jackbik dari Serbia yang hanya mendapatkan 2 persen suara, dan ada Maria Stanzel dari Polandia yang juga hanya mendapatkan 2 persen suara. Wih, jauh banget ya gapnya. Dan inilah jadinya jika mereka disatukan dalam satu tim. Ada Melissa Forges di posisi oposite, Sehra Gunes dan Marina Lubian di posisi middle blocker, Magdalena Stisiak dan Ebrer Karakut di posisi outside hitar, Jansu Osbay di posisi sata, dan Gizem Orge di posisi libero. Terima kasih sudah menonton!